Assalamualaikum sahabat, kita bicara terkait pandangan Islam. Mendatangi dukun, Nabi saw bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia mempercayai hasil ramalannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad saw, hari, Ahmad. Rasulullah saw bersabda, jauhilah oleh kamu sekalian tujuh hal yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan perang, serta menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Hari Al-Buhari Dari Abi Masud Al-Ansari R.A., bahwasannya Rasulullah saw melarang untuk memakan hasil dari penjualan anjing, prostitusi, dan upah dukun, hari Al-Buhari.